Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman sekalian Malam ini Saya ingin berbagi pada anda Tentang Menabung Menggunakan emas Kenapa Saya memilih pakai emas Nah ini tentunya ada alasannya Yang sudah ada langsung komen Langsung klik love Sambil Sambil saya ingin mengundang anda Sebetulnya ke dalam grup baru Yang barusan saya Buat di facebook Yaitu Grup Komunitas Emas berkah Saya perkenalkan sekalian Nanti untuk belajar lebih lanjut Tentang emas Yang Transaksi emas yang halal Kemudian tipsnya Menabung dengan emas itu Seperti apa Gitu ya Anda bisa saja langsung bergabung Di grup yang sudah saya sematkan Facebook grupnya ya Langsung gabung aja disitu Supaya nanti Supaya nanti Bisa dapat update dari saya Tentang tips Bagaimana Ber Investasi emas Dan Banyak juga teman-teman yang Pada saat kita bahas emas itu Tanyanya adalah Mas Kalau mau Jual emas saya Dimana gitu ya Atau Kalau saya ingin mendapatkan Dimana gitu ya Karena Sebenarnya Anda mau beli Emas batangan Terutama antam Itu kalau carinya langsung ke antam Itu Nanti harus pakai NPWP Terus Belum tentu juga Stoknya tersedia gitu ya Dan sekarang ada sistem online nya juga Yang mana Gimana ya Kalau menurut saya kurang srek lah Nanti coba kita Kita bahas ya disini ya Jual beli emas Secara online itu Gimana gitu Boleh atau enggak gitu ya Kalau hukum dasarnya sih Gak boleh Nah tapi Gimana ini Kan prakteknya sekarang Banyak juga yang online kan Kita harusnya gimana Menyesuaikan dirinya Seperti apa Oke Saya akan Kita akan Akan sedikit Akan sedikit panjang Karena Saya tidak hanya Sekedar Memberikan tips Tapi Ini dari dasar ya Dari awalnya Seperti apa Kenapa kok saya pakai emas Sejak dulu Bukan pakai emas Tapi Berinvestasinya Nabungnya itu Pakai sarana emas Itu kenapa Ini ada alasannya tentunya Saya sudah punya slide Yang bisa anda simak Ini gimana ini caranya Reading view Nah gini kali ya Bisa lihat Oke Jadi ini adalah Alasan ya Ini adalah alasan saya Kenapa kok saya Menggunakan emas Ya Sebagai Sarana penyimpanan Kalau dibilang Sebagai investasi Gak gitu juga Gitu ya Ini sebagai Sarana Menyimpan Sekali lagi ya Jadi emas itu Bukan untuk Objek investasi Tetapi Tetapi Untuk sarana penyimpanan Yang mana Biasanya kita Nyimpan pakai uang Kita seringkali Nyimpan pakai uang Ada yang nabung di rekening Ada yang pakai deposito Ada yang pakai macam-macam Pakai program keuangan Dan lain sebagainya Nah saya tidak Menggunakan program Keuangan apapun Ya Asuransi Deposito Investasi berjangka Dan seterusnya Saham Reksadana Semuanya Saya gak mau main Saya cuma pakai Emas Jadi Uangnya tunai Nabungnya emas Emasnya juga Emas yang fisik Ya Nah Terus Gimana mas Charlie Dasarnya apa Dasarnya ini loh Saya sudah Sertakan di layar itu ya Anda bisa lihat Yaitu Data Data Dari Antam Ini data dari Antam Kita bisa Kita bisa simak ya Disini ya Ini data dari Antam Seperti ini Ya Oh sorry Ini data dari Antamnya Tepatnya Ini data yang diambil Dari tahun 2010 ya Harga emas Hari Senin 5 April 2010 Tepatnya Satu gramnya Adalah 400 ribu rupiah Dimana sekarang Ya Ini kemarin waktu Ini tanggal 11 Ini pas kemarin ya Oh ini Ini barusan nih Barusan Tanggal 11 Januari Hari ini Harga terakhir adalah 952 ribu Per gram Anda bisa amati Disitu Grafiknya Itu naik Ya Grafiknya itu selalu naik Meskipun Ada masa-masa datar Kita bisa perhatikan Di tahun 2014 Sampai tahun 2015 Mungkin yang Yang ini ada disini Nah ini Lebih interaktif Nah ini Ini di kisaran 550 540 Ini Ini sempat bertahan Berapa tahun Ini Rata-rata ya Tahun 2013 2013 Sampai 2015 Artinya sekitar 2 tahun Ini agak stuck Harganya agak stuck Sampai 2016 Rata-rata 550 Ribuan Ya Anda bisa perhatikan Ini di layar Nah Kemudian Bergerak Merangkak lagi Naik-naik-naik-naik Tepatnya di 2019 Wah ini semakin Antara 2019 2019 Ke 2020 Ini terjadi Kenaikan yang Sangat signifikan Kemudian Corona kemarin Januari-Februari-Maret Nah ini Anda lihat Maret itu Merangkaknya Tajem banget gitu ya Tajem banget Sampai Di angka 950 ribu Per gramnya gitu Terus kemarin Sempat turun lagi Dan naik lagi Ya ini Paling tinggi kemarin Di 1.036.000 Tepatnya di tanggal 17 Agustus 2020 Nah Oke Mungkin Anda akan pusing Kalau Anda lihat grafik gitu Ya Seringkali kita kan Pusing ya Lihat grafik sama Sebetulnya Yang benar gimana sih mas Kalau saya pribadi Itu Tidak terlalu Melihat Naik turunnya Kalau lihat harga Pasti ya Karena kan kita Kalau mau jual Atau mau beli Kita harus punya patokan harganya Tapi Kita Saya tidak menjual Pada saat harga tinggi Dan saya tidak membeli Pada saat harganya Murah Sekali lagi Jadi emas itu Kalau saya pribadi Itu saya tidak membeli Pada saat harganya Murah Dan menjual lagi Pada saat harganya Tinggi Tidak Nah kenapa Kok bisa begitu Jadi gini Saya kasih Alasan ya Kebanyakan orang Itu Saya investasi emas Kalau Anda bilang Sebagai objek investasi Ya mungkin aja Kalau Anda jual Beli pada saat harganya Itu Turun Anda berbondong-bondong Beli Harganya tinggi Anda berbondong-bondong Jual Kalau Anda masuk Di dunia peremasan Pada saat harganya rendah Kebanyakan Bandar-bandar Penjual-penjual Itu pada Kip barang Cari barang Susah banget Pada saat harganya rendah Coba Anda ke toko emas Cari emas antam Pada saat harganya turun Itu banyak yang diumpetin Mereka gak mau jual Kenapa kok gitu Ya jelas Mereka juga cari untung Nah Jadi saya Saya gak terpaku pada itu Yang Yang saya lakukan adalah Saya membeli Pada saat Memang saya harus membeli Kapan itu Ya pada saat uangnya itu longgar Atau kita punya kebutuhan Tertentu Misalnya Kita punya rencana Ini ada uang nih Rencananya uang ini Mau tak pakai untuk Biaya sekolah anak Nanti SMA Anaknya sekarang masih SD Nanti SMA Untuk daftar sekolah Gitu ya Udah siapin nih Ada resmi lebih Nah itu di emaskan aja Atau Tiga tahun lagi nih Belum punya rumah Sedang ngabung Hasil dari bisnisnya Hasil dari Pekerjaannya Setiap bulan Kumpulin emas Ya kan Nanti supaya Tiga tahun lagi Bisa dijual Untuk beli tanah Misalnya Seperti itu Atau misalnya Anda sedang persiapan modal nih Anda pengen buka Satu usaha yang gede Modalnya misalnya Tiga ratus juta Dan sekarang Anda usahanya adalah Usaha yang kecil Kalau ngumpulin Dalam bentuk uang Sampai terkumpul Tiga ratus juta Tentunya kan berat Kalau uang Itu nanti malah Kepakai ini Kepakai itu Makanya dibelikan emas Nah itu Enggak mikir Belinya itu pada saat turun Atau pada saat naik Harganya baru tinggi Nanti aja tunggu turun Enggak turun-turun Nanti pada saat turun Kelewatan Gitu Nah Jadi Ada Ada Dua mindset ya Disini ya Mereka saya sempat live Sama istri saya Di instagramnya Yang mana kita sudah jelaskan Tentang mindset emas Seperti apa Mindset emas Nanti saya jelaskan ulang Disini Supaya Anda semua bisa paham Oke Saya lanjutin nih Nah dari grafik ini Kita tahu Bahwa Harga emas itu Semakin naik Apakah ini sebenarnya Sebetulnya enggak juga sih Harga emas itu enggak naik Tapi rupiah itu yang turun Disini kita ada datanya Ini inflasi Data inflasi Rupiah Terhadap emas Jadi tahun 2008 Itu uang yang tadinya Harganya Uang senilai 1 juta Ya Kalau dibelikan Barang tertentu Barang Secara umum Atau kebutuhan lah Kebutuhan ya Misalnya kita punya gaji 1 juta nih Rutin gitu ya Nah Gaji kita tahun 2017 Kalau 1 juta Bayaran kita Itu Kalau kita punya kebutuhan 1 juta juga Di tahun 2018 Kita enggak bisa mencukupi Kebutuhan kita Kenapa? Karena Kita merasa bahwa Kebutuhan kita naik Gitu ya Harga-harga semakin naik Biaya sekolah naik Transportasi naik Semuanya naik Iya kan Sebetulnya itu bukan karena Harganya yang naik Tetapi Karena inflasi Dari nilai rupiah Nah Menurut data Jadi Ini Ada penelitian ya Tentang Inflasi Jadi Tahun 2007 Ini 2008 Dari 2007 Ke 2008 Itu Uang yang tadinya 1 juta Itu Nilainya Ya Kalau Disinkronkan Dengan Inflasi 11% Maka Nilainya Hanya menjadi 889 ribu Di tahun 2009 Uang yang tadinya 1 juta Di tahun 2007 Ya 2009 Maka Uang tersebut Menjadi hanya 864 ribu Ya Kalau nominalnya Tetap 1 juta Tapi kalau dipakai Beli barang Itu Kayak Gak cukup aja Gitu Ya Nah Bahkan Diteruskan sampai tahun 2018 Di data yang paling bawah Ini Bahwa Uang anda yang 1 juta Di tahun 2007 Di tahun 2018 Maka uang tersebut Hanya Bernilai Ya Bernilai ya Bukan seharga Harga sama nilai beda Bernilai Ya Setara dengan 544 ribu Rupiah Kalau di Istilahnya Dibandingkan dengan Beli barang Di tahun 2007 Ya Gak dapet banyak Gitu ya Oke Ini inflasi Nah Karena alasan inflasi Ini makanya Saya memilih Untuk menyimpan Dalam bentuk Emas Kalau emasnya Gak kena inflasi Makanya kenapa Harganya kesannya naik Gitu Tadi kan grafiknya Anda tahu ya Naik ya Gitu ya Nah Jadi Kenaikan harga emas Itu Apa Berkaitan sekali Dengan inflasi Rupiahnya Nah Ini dasarnya Dan Saya akan bagikan Pada Anda Saya akan sharingkan Tentang Dua mindset Atau dua pemahaman Pola pikir Yaitu Mindset emas Dan mindset rupiah Maksudnya apa Mas Ari Maksudnya ini loh Orang yang punya Mindset rupiah Saya Anda dulu ya Pada saat Belum tahu ilmunya Kita Mindsetnya adalah Mindset rupiah Sehingga Tujuan-tujuan kita Dalam hal finansial Adalah rupiah Kita nabung ya Pengennya dapat Tabungan Nanti tabungan saya Senilai sekian rupiah Gitu ya Mindsetnya masih rupiah Sedangkan Mindset emas Itu yang Karena yang diprioritaskan Emas Maka Mindsetnya itu Udah gram Makenya gram Saya pengennya nanti Di tahun sekian Saya Goal saya adalah punya Misalnya Satu kilo Dua kilo Gitu ya Misalnya Ya kan Jadi kita nabung Dalam bentuk gram Dan kemudian Terus Tambah Terus Tambah lagi Sak keping lagi Sak keping lagi Sak keping terus Dapat untung Belikan lagi Sak keping Sak keping Kumpulkan lagi Timbang Ya Gramnya bertambah terus Dan itu Bebas dari Inflasi Paham ya Sampai sini ya Oke Nah Kemudian Apa sih sebetulnya Mindset rupiah Jadi kalau kita Mindsetnya rupiah Kita memprioritaskan Uang sebagai harta Normalnya orang Seperti itu Kemudian kita ukur Dengan menggunakan Rupiah Jadi apa-apa ya Ukuran Maksudnya ukuran Tabungan ya Ngukurnya rupiah Merasa untung Jika rupiah bertambah Ya jelas sih Memang kita untung Kalau rupiah kita bertambah Tapi Pada saat Orang berminset rupiah Pegang emas Mikirnya adalah Kalau Kalau pas harganya turun Saya beli Kalau harganya tinggi Saya jual Terus saya dapet rupiah Lebih banyak Ya kan Dapet keuntungan rupiah Lebih banyak Merasa untung Jika rupiahnya bertambah Tetapi Orang berminset emas Kalau Kalau harganya turun Dia beli Kemudian harganya Mahal dia jual Itu tidak merasa untung Kenapa? Karena Gramnya gak bertambah Kalau kita Mindsetnya emas Kita merasa Keuntungan kita bertambah Jika Gram emas Yang kita miliki Bertambah Jadi mindsetnya Kayak mindsetnya orang-orang Di toko emas gitu ya Yang punya toko emas itu kan Kalau Kalau jumlah Gram di Apa Stok mereka itu Bertambah itu mereka Merasa Oh bisnisnya berkembang gitu Kenapa? Karena dulu Awal kali mulai Pakai emas Dua kilo gitu Satu tahun Dua tahun Emasnya jadi empat kilo Ya berarti Bisnisnya berkembang gitu Gak peduli rupiahnya berapa Oke Jadi Goalnya aja udah beda Menset emas sama Menset rupiah Goalnya beda Gitu ya Nah Kemudian Kalau kita bermenset rupiah Pada saat jual emas Itu Motivasinya adalah Untuk mendapatkan Keuntungan rupiah Tetapi orang bermenset emas Motivasinya beda Jual emas Untuk Dibelikan emas lagi Jadi kalau kita jualan emas Ya Kalau gak dapet emas lagi Senilai itu ya Ngerasa rugi gitu ya Pedagang emas kan gitu Kalau habis jual 10 gram Duitnya dipakai Beli 10 gram Gak dapet Rugi lah gitu Gitu ya Harusnya Bertambah kan gitu Nah Atau kita jual emas Untuk beli Property Misalnya Atau jual emas Untuk tujuan tertentu Misalnya pendidikan anak Dan Apapun ya Rencana-rencana masa depan Misalnya pernikahan dan sebagainya Itu nabungnya pakai emas Nah Kemudian Menset emas Tidak peduli harga turun Tidak perlu Tidak peduli naik turun Harga emas Karena fokusnya Dalam menambah jumlah gramnya Yang saya katakan tadi Jadi Harganya turun Gak berbondong-bondong Membeli Harganya naik pun Gak berbondong-bondong Menjual juga gitu Karena percuma Kalau turun kita beli Begitu naik kita jual Dapatnya rupiah loh Dibelikan emas lagi kan Gramnya sama Gitu loh Jadi fokusnya kita sekarang Nambah gramnya Kalau Menset rupiah Harga Kalau turun harga emas Beli Nanti spekulasi Nunggu naik Ya begitu naik Berbondong-bondong jual Oke Itu adalah Menset emas Dan menset rupiah Nah Saudara sekalian Jadi sebetulnya Jadi sebetulnya Menabung dalam bentuk emas Itu mudah Gitu ya Nah Silahkan yang mau tanya Silahkan yang mau tanya Silahkan Sambil nungguin Yang belum gabung group Silahkan langsung gabung group Disitu sudah saya kasih Linknya ya Di edit bisa gak Silahkan Gabung group FB Komunitas Emas Berkah Sambil nunggu Yang mau tanya Boleh Silahkan Sebelum saya tutup Kalau gak ada Saya tutup aja Kok gak kelihatan ya Apa di tempat saya Gak kelihatan komentarnya Adai sih Bentar Saya cek lagi Oh Ini Ini Jika nilai emas stabil Kenapa emas batangan Tidak bisa dipakai Transaksi Karena kita sudah terbiasa Transaksi pakai uang Anda jualan sesuatu Pakainya rupiah Anda pakai Apa namanya Kalau jualan sesuatu Misalnya Anda jual rumah Kita jualan rumah Harga berapa Kan 400 juta Bukan 400 gram Kan gitu Dijual rumah Cluster Gitu ya Maher 400 gram Emas batangan Misalnya kan Kan gak gitu juga Orang-orang Lihatnya aneh juga Ini ngapain si orang Karena uang Kita sudah Sudah terbiasa Tapi kalau zaman dulu Ya pakainya Dinner dan dirham Assalamualaikum Mas Ali Gimana kalau Nabung emasnya online Seperti di Tamasya Atau Oh ya Nabung emas online Gimana Oh ya ini Masih ada satu slide Saya lupa baca ini Ya Allah Kelewatan Saya pikir tadi Sudah habis slide Masih ada Masih ada Mana tadi slide Satu slide Nah masih ada Oke Sekarang saya ingin Menyampaikan ya Tentang transaksi online Kemarin sempat Reboot ya Di Di Pada saat saya Sama istriku Mempraktekan Transaksi Yadan Bi Yadin Jadi Sudah ada hadisnya ini Ya Sudah lama Dan Para ulama Sudah Sering menyampaikan Di kajian-kajian Yang sebelum Sebelum saya bertransaksi emas Ya kalau dulu belum tahu hukumnya Terus selama-kelamaan kan Informasi Semakin Apa Semakin mudah didapat Kita belajar Ya kan Belajar Oh ternyata Emas itu jual belinya Ada hukumnya Gitu ya Hukumnya apa Diatur di hati siriwati muslim Nomor 1584 Dan hati siriwati muslim Nomor 1587 Ya Gimana gini lah Dari penjelasan ini adalah Transaksi emas Itu Dijelaskan Ada kata disitu Yadan Bi Yadin Dimana Para ulama Menterjemahkan Ada Beberapa pendapat Tentang Yadan Bi Yadin ini Ada Yang Untuk Apa Yang Yang mengikuti Madhab Syafi'i Yadan Yadan Biadin Itu adalah Dari tangan ke tangan Kemarin saya sempat contohkan Sama istri saya itu ya Jadi tangan ke tangan Tangan kanan pegang emas Tangan kiri pegang Uang Gitu ya Nanti Dilepas Deal dulu harganya Tukar Gitu ya Sudah Selesai Itu sah Halal Dan Atau Ada yang berpendapat Yang penting Ada di satu majelis Artinya Harus di satu tempat Harus di satu waktu Gitu Jadi gak boleh Beda waktu Beda tempat Gitu Harus Saling ketemu Ada barang Dan ada uangnya Ya Kemudian Berjual beli Kemudian selesai Kalau selesai Uangnya dibawa Barangnya juga dibawa Sama Pembelinya Gitu ya Jadi tukar Nah itu harus Diselesaikan Tidak bisa Ditransfer dulu Baru barangnya dikirim Gak boleh Ya Apalagi Akatnya adalah Emas online Emas online itu kan Gak ada emasnya Alasannya sih Dititipkan Gitu Ada yang bilang Ditabung dalam Bentuk uang Tapi sudah Diakatkan dulu kan Langsung dihitung Gram nanti Apa namanya Di akhir Bisa dicetakkan Emasnya Gitu Nah ini Saya 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 tidak Dari semua Kajian Yang saya pelajari Semua ulama Yang mahamifikeh Itu Bilang Tidak boleh Tidak boleh Dilakukan Jadi Makanya kita Saya memilih Ya udah Beli emas ya Ketemu Kasih uangnya Saya bawa emasnya Pada saat jual Saya bawa emas Tak berikan ke penjualnya Saya bawa uangnya Sesimpel itu Ya Jadi Transaksi online gimana Nah kemarin Ada Ada Ini juga kan Masalah juga nih Kalau online gimana nih Kalau online nya itu adalah Ditransfer Kemudian barang baru dikirim Itu gak boleh Ya udah jelas Ini melanggar Dari hadis tersebut Karena Itu terjadi penundaan Waktu Dan tempatnya juga Transaksinya itu Di tempat yang berbeda Gak boleh Jadi Satunya dimana Satunya dimana Itu gak boleh Yang diperbolehkan adalah Satu Kalau dengan sistem COD Maksudnya gimana Kan ada sih Fasilitas ya sekarang Kita kirim barang Lewat jasa paket Terus kemudian Barangnya nyampe ke rumah customer Dan Ditransaksikanlah disitu Misalnya begitu Ya walau alam Itu adalah Boleh Gitu ya Karena kan transaksi disitu Nah kemudian Apa namanya Atau begini Atau Pakai sistem wali Sistem wali itu adalah Gambar aja ya Biar Gampang Kalau cuman ngomong aja Saya bingung Jadi Karena harus Yad dan Biyadin Maka kita harus Berhati-hati Dalam Bertransaksi emas Gak boleh Sembarangan Gitu Karena pertama Kita tuh harus Paham dulu Hukumnya Kalau di zamannya Sahabat Umar bin Kotob dulu Orang yang mau Berdagang Itu harus betul-betul Memahami Fikih Gitu ya Kalau di pasar itu Perdagangnya Zaman dulu Gak paham Fikih gak boleh jualan Oke Jadi gini Transaksinya Yadan B Yadin Ini tunai Ini berarti Kita bisa Istilahkan ini Sebagai Tunai Ya Tunai Di satu tempat Dan di satu waktu Gitu Jadi tempat waktunya itu harus Di satu tempat dan di satu waktu Gak boleh beda tempat Beda waktu Nah Kemudian Nah kalau Satunya di Jakarta Satunya di Solo Kan gak bisa Ini kan harus Transfer dulu ke sana Baru ini barangnya dikirim Gitu kan Udah lah beda tempat Beda waktu Susah Nah maka yang boleh adalah Dia bisa kirim dulu Kirim dulu via kurir Sampai sini Barulah Disini Transaksi Jual Beli Nah gitu Begitu juga Yang di Solo Mau beli barang di Jakarta Misalnya Ya kan Barang di Jakarta Ya Ini juga harus punya wakil Atau wali Uangnya Transfer dulu ke sini Ya Dan dia yang bertransaksi Ini Bertransaksi Yadon Biadin Gitu ya Seperti itu Yang diperpulihkan Atau Misalnya Kan sekarang ada ya Apa namanya Penjual Sekarang banyak penjual-penjual Perorangan itu Ya Dia menyediakan Wali Bisa juga gini Selama Si pembelinya ini Rito Kalau pembelinya ini percaya Rito Ya sudah Ini ditransfer ke sini Ditransaksikan Baru Barangnya dikirim ke sini Gitu Nah Mungkin beberapa orang bilang Mas kok ribet gitu loh Paham saya gitu Pasti beberapa orang Berpikir Ini kok Mau jualan aja kok Ribet banget gitu Betul gak Ada gak yang punya pikiran gitu Mas kok ribet banget gitu ya Kalau saya sih Lebih baik ribet gitu Wong sekarang aja saya itu Transaksi Saya mau kirim uang Gitu ya Saya kan gak nabung di Rekening gitu Saya Saya gak nabung di rekening Jadi kalau saya Mau Transaksi Itu saya sering kali Transaksi itu tunai Gitu Sering kali gitu Gak peduli Berapapun Yang ditransaksikan Saya itu selalu tunai Saya sering kali Transaksi juga di bank Gitu Transaksinya adalah Saya bawa uang tunai Penjualnya itu Datang ke bank Misalnya beli tanah Beli mobil gitu ya Ya saya bawa uang gitu Udah ke bank Langsung tak setorkan ke situ Buksi storenya dikasihin Seperti itu Beli emas juga gitu Karena sering kali kita Beli emas perorangan gitu ya COD CODnya dimana Ya di ATM Yang deket mesin store aja gitu Biar uang saya bawa uang tunai Tak kasihkan penjualnya Penjualnya bisa Nyetorin ke Mesinnya sendiri gitu Atau saya bantu Nyetorin ke situ Juga gak apa-apa gitu Yang penting Diteransaksikan dulu tunai Kok ribet gitu ya Misalnya ya Dulu sih kita berpikirnya gitu Kok ribet ya Ternyata kalau di jalanin Enggak Nyaman-nyaman aja Enggak ada masalah gitu Lebih baik Lebih baik Itu berkah Karena kalau Kalau Kita cuma ngejar keuntungan Ngejar cepat gitu ya Tidak mempedulikan Hal-hal semacam ini Ya Kalau saya sih takut ya gitu Maksudnya Uang nanti Uangnya juga untuk Apa Untuk keluarga Untuk menafkai keluarga Kan Untuk Untuk apa namanya Beli makan Untuk anak-anak Kan Kalau gak bener-bener Dari penghasilan yang Baik Dan halal Ya Sayang gitu ya Lebih baik ribet Tapi Halal Coach Kalau uang untuk Nabung emas Sekitar 2 bulan Atau 3 bulan Saja setelah itu Saya ambil Apa boleh Kalau untuk Keperluan 2 bulan 3 bulan Enggak usah Dijadikan emas Nanti kena buyback Untuk ngecek Kehasilian Sertifikatnya Gimana mas Harli Kalau anda ragu-ragu Anda belinya Emas yang Sertifikatnya Bisa dicek secara Online Jadi kan Antam Serti I Itu kan Ada Barcode nya Pakai aplikasi Tinggal dicek aja Gitu Jadi kita gak perlu Pakai Batu gosok Ya Pakai cairannya Oh asli Gitu ya Gak perlu gitu Ditimbang air Gitu ya Ya itulah fungsinya Sertifikat Ini ya Sertifikat emas Lokamulia Perlunya ada disitu Oke baik Kita bicara Tentang emas Itu Intinya ada Banyak sekali Hal yang 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 berkembang Ya Nah Maka dari itu Saya Ini tadi Coba membuat Sebuah grup Grup Facebook Yang mengedukasi Bagaimana sih kita Berinvestasi emas Berinvestasi Dengan menggunakan emas Ya Dengan cara yang berkah Gitu Jadi mulai dari Transaksinya Ya itu benar-benar Harus kita jaga Supaya apa Meskipun Harta kita bertambah Itu tapi Tetap berkah Gitu loh Ya Itu tujuannya Makanya saya kumpulkan Teman-teman ada di grup Yang mana Grup komunitas Emas berkah Itu sudah saya Cantumkan di link Di komen itu Sudah ada yang Saya sematkan linknya Grup Facebook Ya Semoga bisa bermanfaat Nanti pembahasan Pembahasan selanjutnya Akan saya bahas di grup Pertanyaan-pertanyaan Berikutnya Nanti akan saya bahas di grup Supaya lebih terfokus ya Nggak campur dengan Kalau Kalau di Sini kan Campur ya Sama informasi lain ya Kalau disitu nanti Insya Allah bisa lebih Intens dan Teman-teman disitu Pembahasannya juga bisa Lebih intens Grup tersebut nanti Juga akan dipakai Untuk jual beli Jadi teman-teman yang Menyediakan emas antam Atau logam mulia yang lain Merknya Silahkan nanti diperjual belikan disitu Tetapi dengan cara yang Halal Dengan cara yang berkah Makanya kan Ini beberapa hari ke depan Kita nggak buka jual belinya dulu Tapi kita edukasi dulu Yang halal seperti apa Semua sudah memahami Semua sudah menyetujui Nanti kita mulai Ya Gitu Jadi Yang butuh emas Atau mau jual Terima emas buyback nih Lebih tinggi dari antam misalnya Silahkan Dan nanti Tentunya kan ada di berbagai kota Masing-masing daerah Nanti bisa Bisa Menyebutkan Lokasinya dimana Gitu Ya kalau mau simple Pakainya COD Ya mau simple Itu aja Mudah-mudahan bisa bermanfaat Nanti informasinya akan Saya kembangkan lagi di grup Dan Semoga Saya doakanlah Semoga teman-teman sekalian Senantiasa mendapatkan Rizki yang Melimpah Rizki yang berkah Dan dirahmati oleh Allah SWT Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati